Intro Hai 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 Genpi.co Selamat datang di Wow What's On This Week minggu ini Karena ada 5 berita paling banyak dibaca di Genpi.co Salah satunya ada Vena Melinda yang akhirnya buka-bukaan soal sering membayari segala kebutuhan Ferry Irawan serta alasan asnawi mangkuk alam gagal promosi pun juga terungkap Ini dia Wow selengkapnya Kita mulai dari berita kelima Kali ini soal Bursa Ketua Umum PSSI Menteri BUMN Erick Thohir mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 Salah satu yang memberi dukungan adalah Barikade 98 Benny Ramdhani selaku Ketua Umum Barikade 98 mengaku memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir Erick dinilai sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo serta memiliki rekam jejak yang bagus di sepak bola Benny ingin melihat antusias para penonton menyaksikan pertandingan sepak bola sama dengan tingginya harapan dan keinginan masyarakat kepada Erick Thohir untuk pemimpin PSSI Lanjut ke berita keempat Jaksa penonton umum menyimpulkan bahwa Putri Candrawati istri Ferti Sambu berselingkuh dengan Brigadir Joshua Hutabara menurut keterangan yang dikumpulkan JPU menyebutkan perselingkuhan terjadi di Magelang, Jawa Tengah JPU berkaca dari keterangan Putri Candrawati Kuat Ma'ruf dan Ahli Poligraf JPU menyebut Kuat Ma'ruf mengetahui Brigadir J keluar dari kamar tidur Putri di lantai 2 di rumah Magelang menurut Jaksa hal itu menyebabkan Kuat Ma'ruf dan Brigadir J terlibat keributan Lanjut berita ketiga Klub asal Korea Selatan Ansan Greeners akhirnya memberikan alasan Asnawi Mangku Alam gagal promosi Padahal sebelumnya beredar cuitan bahwa Asnawi Mangku Alam ini diincar oleh Jeju United untuk bergabung mengisi kuota pemain Asia Seperti diketahui memasuki tahun kedua bersama Ansan Greeners yang merumput di K-League 2 diisukan Asnawi Mangku Alam mendapat tawaran dari klub kasa tertinggi Liga Korea Selatan Jeju United Namun peg-an dalam timnas Indonesia ini tampaknya gagal mendapat promosi Di sisi lain Asnawi Mangku Alam ternyata masih terikat kontrak dengan Ansan Greeners hingga akhir Desember 2023 Lanjut di berita kedua artis senior Vena Melinda mengaku mengeluarkan biaya bulanan yang cukup banyak untuk sang suami Ferry Irawan Vena mengeluarkan uang bulanan untuk berbagai kebutuhan Ferry Irawan Salah satunya ialah pulsa Selain itu Vena Melinda juga membayar cicilan pay letter Ferry Irawan Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda Menjelaskan Ferry selalu minta dibiayai Vena Selama mereka menikah Di sisi lain Hotman Paris menyebut Vena Melinda sudah mantap bercerai dengan Ferry Irawan Berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co Ini dia Genpeople tampaknya banyak yang lagi cari mobil irit tapi harganya di bawah 100 jutaan Nah mobil Suzuki R3 bekas bisa jadi salah satu pilihannya Harga mobil bekas itu sangat ramah kantong Dikutip dari laman Karsam Harga Suzuki R3 2012-2017 berada di kisaran 95 juta hingga 100 juta rupiah Jika dilihat secara sekilas Suzuki R3 ini mirip Suzuki Swift Nah kita lihat interior R3 cukup besar sehingga bisa menampung 7 penumpang Meskipun murah mobil yang irit BBM ini mempunyai spesifikasi cukup bagus di kelasnya Gimana Genpeople sudah memutuskan untuk beli mobil apa Nah tapi kalau misalkan masih ragu Genpeople masih bisa cari-cari informasinya di website Genpi.co Nggak cuma ada rekomendasi otomotif tapi ada juga informasi-informasi soal tekno, film, celeb, dan juga kuliner Serta masih banyak lagi Genpeople bisa download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store Nah jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe Youtube-nya Genpi.co Genpeople.co tau kamu banget Sekian wow siang ini Terima kasih telah menonton